Intro Hari Jelang Lebaran, arus selalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Provinsi Jambi mulai alami kepadatan BPTD kelas 2 Jambi siapkan pos pelayanan yang dapat dimanfaatkan pemudik untuk beristirahat Jelang Lebaran, empat detik ruas jalan di kota Jambi, Rawan Macan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda pasti setia menyaksikan Jambi hari ini dan senang rasanya Menjumpai Anda dalam edisi Minggu 7 April 2024 Dan selain 3 topik utama tadi, Saudara, diperadaksi kami juga telah menyiapkan Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Anastasia Laga Dan saya Dapur Silalahi, kita jelang Jambi hari ini Kita awali Jambi hari ini, Saudara, 3 hari menjelang Lebaran Arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera Provinsi Jambi mulai mengalami peningkatan Dan kepadatan kendaraan terjadi dari arah Sumatera Selatan menuju kota Jambi dan juga sebaliknya Situasi arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera Provinsi Jambi Mulai mengalami kepadatan kendaraan pemudik Idul Fitri tahun 2024 Kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak Jumat 5 April 2024 hingga saat ini Arus lalu lintas di ruas jalan lintas Sumatera tersebut Dipadati oleh kendaraan roda 4 dan sepeda boton Arus lalu lintas tampak padat dan lancar Salah seorang petugas posko pelayanan dan monitoring masa angkutan Lebaran tahun 2024 Jafri mengatakan Banyak mobil yang melintas sebaik dari arah Sumatera Selatan Maupun dari arah Sumatera Barat dan Sumatera Utara Peningkatan arus lalu lintas cederu terjadi pada pagi hari, sore, dan malam hari Diperkirakan kepadatan kendaraan masih akan terus terjadi Hingga mendekati hari raya Idul Fitri nanti Hari ini terpantau padat dibandingkan pada hari sebelumnya Kemungkinan besok akan meningkat lagi Mulai dari pagi hari sampai malam hari Terutama pemudik yang dari Pulau Jawa, Lampung, Bangka Pritung, Sumatera Selatan Masyarakat diminta untuk waspada dan memperhatikan keselamatan saat diperjalanan selama mudik lebaran Padatnya kendaraan serta kelelahan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan Joko, TVRI Jambi, melaporkan Saudara puncak arus mudik lebaran 2024 Diprediksi terjadi pada hari ini, 7 April 2024 Terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintasi jalan lintas timur Sumatera Dan untuk mengetahui informasi terkini di jalan lintas timur Sumatera Kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan, di Kabupaten Muara Jambi Halo, selamat sore Azam Bagaimana kondisi lalu lintas pada puncak mudik tahun ini, Azam? Ya, Natasa dan Pemirsa Dapat saya laporkan saat ini Saya berada di salah satu jalan lintas timur Sumatera Tepatnya di ruas jalan Jambi menuju Sumatera Barat Dari pantauan kami, tadi pagi hingga sore hari ini Volume angkutan ataupun para pengendara pemudik yang melintasi jalan tersebut Terjadi peningkatan yang signifikan Berdasarkan catatan yang kami terima dari Pospam Jaluko Ada sekitaran 1.800 pengendara Baik itu minibus maupun kendaraan umum seperti bus Yang melintas di jalur lintas timur Sumatera Jabi menuju Sumatera Barat Selain dari kendaraan roda 4 Maupun minibus terpantau di lokasi pada siang tadi Juga ditimunasi kendaraan roda 2 Terpantau di kendaraan roda 2 ini Ditimunasi plat ataupun kendaraan Pernomor Polisi dari Kabupaten Mawarujanti, Kota Janti, dan Batang Haji sekitarnya Ini menunjukkan adanya peningkatan Mobilitas masyarakat ataupun pengudik pada lebaran tahun ini Berdasarkan prediksi yang disampaikan Polres Mawarujanti Bahwa hari ini merupakan puncak arus mudik lebaran tahun ini Yang diprediksi mobilitas masyarakat untuk mudik akan terus berlangsung Hingga satu hari jelang lebaran Ataupun salah saat besok Tentunya selain Para menyiapkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan Para pengendara juga dihimbau untuk selalu siaga Terutama pada kondisi hujan di Mawarujanti yang terus berlangsung hingga sore hari ini Pengendara untuk dapat dipastikan bahwa kendaraannya siap digunakan untuk arus mudik lebaran tahun ini untuk menghindari kecelakaan lalu lintas Dan para pemudik yang melintasi jalan lintas timur Sumatera khususnya di kawasan Menalo Untuk berhati-hati dan mengurangi maju kecepatannya Karena di kawasan Menalo khususnya yang berada di kawasan Universitas Jambi Yang sangat padat tentu sangat berbahaya apabila dengan kondisi yang kecepatannya tinggi Baik Azam, selain jalan lintas timur Sumatera Jambi menuju Sumatera Barat Di Kabupaten Moro Jambi juga terdapat jalan lintas Jambi menuju Sumatera Selatan Dan juga Jambi menuju Bukan Baru Riau Dapat disampaikan Azam, bagaimana kondisi di ruas jalan nasional tersebut saat ini Azam? Ya, di Kabupaten Moro Jambi tidak hanya jalan lintas Sumatera Jambi menuju Sumatera Sumatera Selatan dan Jambi menuju Provinsi Riau Berdasarkan datatan kami yang kami terima dari Postpam Sekernan Yaitu Jambi menuju Bukan Baru Riau Ada sekitar 1.600 kendaraan yang telah melintas pada hari ini Baik itu minibus maupun angkutan umum seperti bus yang masuk maupun keluar dari Provinsi Jambi Postpam memprediksi bahwa hari ini akan terus meningkat pelumai kendaraan hingga malam nanti Mengingat para pekerja maupun aparatus sipil dan para siswa telah libur lebaran tahun ini Sementara itu untuk ruas jalan Jambi di Sumatera Selatan Juga terjadi peningkatan mayoritas kendaraan yang melintas di kawasan tersebut Merupakan kendaraan dari Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung dan lainnya Untuk pengendara terutama perondaan 4 minibus dapat mengurangi kecepatan saat melintasi di kawasan Jambi Sumatera Selatan terutama yang berada di lingkungan yang tajam dan tajakan Karena sangat berpotensi terjadinya laksa-laksas di kawasan tersebut Untuk kecepatan ke pengendara sendiri masih jalan stabil Ya ini rata-rata 80 hingga 100 mm per jam untuk kecepatan kendaraan Ya Natasa Baik, terima kasih Azam melaporkan langsung dari Kabupaten Muara Jambi Selamat bertugas kembali Azam Informasi selanjutnya saudara Dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan mudik pada momen Idul Fitri 1445 Hijriah BPTD kelas 2 Jambi menyiapkan pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat Mendukung mudik ceria penuh makna pada momen Idul Fitri 1445 Hijriah Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jambi menyiapkan pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat Kepala BPTD kelas 2 Jambi Eko Indrayanto mengatakan Selama arus mudik maupun arus balik lebaran tahun 2024 Pos pelayanan selain untuk memonitor arus lalu lintas kendaraan Juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat Pos yang menyiapkan berbagai fasilitas itu tersebar di sejumlah lokasi Mulai dari pos yang berada di kantor BPTD Jambi Terminal Alambarajo Terminal Seribulan Sarolangun Serta sejumlah pos pelayanan di setiap daerah Selain di pos pelayanan, para pemudik juga dipersilahkan untuk memanfaatkan lokasi jembatan timbang Yang tersebar di Provinsi Jambi sebagai tempat beristirahat Mulai dari jembatan timbang di UPPKB Muratembesi, Kabupaten Batanghari Serta jembatan timbang di UPPKB Jambi Merlung dan UPPKB Pelawan Sarolangun Penyiapan fasilitas untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan mudik ini Diupayakan BBTD untuk peminimalisir angka kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan Kami selalu sudah menyiapkan pos pelayanan Baik di Alambarajo, kemudian di Pembesi, kemudian di Merlung UPPKB Pelawan, Terminal Sarolangun, di Bangko dan Muarabulu Di situ bisa dijadikan tempat istirahat dan dasarnya Fisinya kami siap semua fasilitas terutur Pihak BBTD kelas 2 Jambi menghimbau para pemudik Untuk segera mencari tempat beristirahat Jika sudah merasa lelah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Rendy Arta, TVRI Jambi melaporkan Kita beralih ke informasi selanjutnya Saudara ditelantas Polda Jambi sudah mematahkan Sejumlah titik rawan kecelakaan di wilayah Provinsi Jambi Dan saat ini masyarakat diminta untuk waspada Selama mudik Idul Fitri 1445 Hijriah Informasi selekapnya akan dilaporkan langsung oleh Kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono Selamat sore Ari Bagaimana saat ini keadaan di sana Dan berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh ditelantas Polda Jambi Berapa banyak titik rawan kecelakaan di Provinsi Jambi, Ari? Ya, dapat Direkt-rekt lalu lintas Polda Jambi telah memetakan Titik rawan kecelakaan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi Tidaknya ada 47 titik rawan kecelakaan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi Di mana 6 titik masing-masing terletak di Kabupaten Bungo Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur Kemudian ada 5 titik masing-masing di Kabupaten Merangin Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Batanghari Kemudian ada 4 titik di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh Kemudian 3 titik di Kabupaten Sarolangun dan 2 titik di Kabupaten Tebo Ya, dapat memang rata-rata letak titik rawan kecelakaan ini Terletak di jalan lintas Sumatera Penghubung Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau Yang memang saat ini banyak digunakan para pemudik Baik menuju Pulau Jawa ataupun sebaliknya Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kompens Polda Api Banyak faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di titik rawan kecelakaan ini Mulai dari kondisi jalan yang memang belum diperbaiki Atau dalam keadaan rusak Serta minimnya lampu penerangan Dan adanya kelalaian dari para pengendara itu sendiri Oleh sebab itu Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi Yaitu Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kompens Polda Api Meminta masyarakat ataupun pengguna jalan Agar berhati-hati selama mudik lebaran tahun ini Mereka diharapkan agar Taat dan patuh terhadap rambu-rambu Serta timbawan yang telah disediakan Di sepanjang jalan-jalan tersebut Menurut polisi, apa artinya mudik Jika tidak sampai ke tujuan? Ya dapat Baik, rambu-rambu lalu lintas telah dipasang Untuk mencegah terjadi rawan kecelakaan Ari Hariono pelaporkan langsung Terima kasih atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Ditlantas, Polda Jambi Dan juga Jasara Harja Meninjau pos pengamanan dan pelayanan Di jalur mudik Dan tim gabungan tersebut Memberiksa kesiapan personel Dalam pelayani masyarakat Saat mudik Idul Fitri Dishub dan Jasara Harja Pos pelayanan dan pengamanan tersebut Yaitu pos pelayanan di Terminal Alam Barajo Aurduri dan pos pengamanan Jaluko Kunjungan ini untuk memastikan Personel pengamanan siap Dalam mengamankan jalur Dan melayani masyarakat Saat mudik lebaran Menurut Direktur Lalu Lintas Sepolda Jambi Kompes Poldavi Sejauh ini di Provinsi Jambi Tidak ada kemacetan Arus mudik terpantau aman dan lancar Jadi kita bersinergi nih ya Dengan PPTD Dengan Jasara Harja Dengan stakeholder lainnya Untuk kita mantau Bagaimana situasi arus lalu lintas Itu yang paling penting Kita mau tahu arus lalu lintas Sekarang di jalan nasional kita Baik dari arah Palembang Maupun sebaliknya Dari arah Riau Atau dari arah Padang Bagaimana apakah lancar atau macet Dan kemudian Juga kita ngecek Beberapa pos pengamanan Termasuk yang ada di sini Yang ada di Sitra Raya ini Selain itu Tim juga memberikan Bantuan sembako Untuk personel yang berjaga Agar mereka semangat Melayani masyarakat Meski berdina saat Idul Fitri Ari Haryono TVRI Jambi Melaporkan Saudara Jasara Harja Mempastikan Pengendara yang terlibat Kecelakaan Akan mendapatkan asuransi Namun untuk mengklaim Asuransi sosial tersebut Ada sejumlah persyaratan Yang wajib dipenuhi Oleh pengendara PT Jasara Harja Cabang Jambi Mempastikan Siap bersukseskan Mudik 2024 Salah satunya Dengan memberikan Santunan kepada Para pengendara Yang terlibat Kecelakaan Masyarakat yang terlibat Kecelakaan Nantinya dengan mudah Diberikan santunan Berkat sistem yang dibangun Antara Jasara Harja Kepolisian Dan rumah sakit Namun untuk mengklaim Asuransi sosial tersebut Pihak Jasara Harja Meminta masyarakat Untuk taat Dan sadar hukum Menurut Kepala Jasara Harja Jambi Doni Kosprayetno Jika terjadi Kecelakaan Bantuan tersebut Akan otomatis Diurus oleh Jasara Harja Setelah adanya Laporan kepolisian Selain itu Perlu adanya Taat aturan hukum Saat berkendara Jasara Harja Akan siap Membantu Karena begitu Sudah ada laporan Polisinya Jasara Harja Contohnya di Jambi Kami sudah Bekerja sama Dengan seluruh Rumah sakit yang ada Di Jambi Totalnya 44 Rumah sakit Sehingga bisa langsung Ditangani dengan baik Untuk Periode Sehingga fatalitas Korban Harusnya Akan lebih Bisa menurun Dibanding Tahun yang lalu Besaran santunan Yang diberikan Jasara Harja Pun bervariasi Sesuai dengan Fatalitas korban Kecelakaan Mulai dari yang terkecil 500 ribu Hingga 50 juta rupiah Kendatidemikian Jasara Harja Berharap Tidak ada Kecelakaan terjadi Dan pemudik Selamat Sampai tujuan Ari Hariono TVRI Jambi Melaporkan Saudara jelang Lembaran Idul Fitri 1445 Hijriah Sejumlah ruas Jalan di Kota Jambi Mulai dipadati Kendaraan Dan saat ini Dinas Perhubungan Kota Jambi Telah mencatat Ada sekitar Empat titik Ruas jalan Yang menjadi Daerah Rawan Macet Dinas Perhubungan Kota Jambi Mulai mengantisipasi Kemacetan Arus lalu lintas Di Kota Jambi Jelang Lembaran Idul Fitri 1445 Hijriah Tahun 2024 Sejumlah ruas Jalan mulai Dipadati Kendaraan Kemadatan Kendaraan Di Kota Jambi Ini terjadi Karena meningkat Mobilitas Masyarakat Khususnya Di pusat-pusat Perbelanjaan Yang ada Di Kota Jambi Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Salerido Mengatakan Ada sekitar Empat daerah Yang menjadi Rawan Macet Di antaranya Kawasan Simpang Mayang Sungai Kambang Kota Baru Dan Pasar Jambi Pihaknya Akan melakukan Pengaturan Lalu lintas Di kawasan tersebut Agar tidak Terjadinya Kemacetan Terutama Kendaraan Parkir Yang kerap kali Menimbulkan Kemacetan Ruas-ruas Pusat perbelanjaan Yang memang Menjadi titik Rawan Kemacetan Ini seperti Di Simpang Mayang Karena ada Jamtos Ada JBC Ada Kawasan Mayang Dan juga Area Kota Baru Dan area Sungai Kambang Yang menjadi Tempat Store-nya Atau toko-toko Baju Muslim Nah ini yang akan Kami antisipasi Bersama Biasa Lantas Mereka pertama Tentunya pengaturan Parkir Pasirangat Kota Jambi Juga diminta Tertib Menjaga Kenyamanan Berlalu lintas Sehingga Kota Jambi Tetap aman Dan kondusif Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri Nanti Joko TVRI Jambi Melaporkan Pemerintah Provinsi Jambi Resmi Keluarkan Surat edaran Penghentian Aktivitas Angkutan Batu Barat Dan angkutan Barang lainnya Informasi Selekapnya Akan kami Hedarkan Usai Cinta Tetaplah Bersamakan Anda kembali Bersama kami Saudara Dalam segmen Mudik Asik 2024 Saudara Pemerintah Provinsi Jambi Resmi Mengeluarkan Surat edaran Nomor 7 Tentang Penghentian Aktivitas Angkutan Batu Barat Dan sejumlah Angkutan Barang lainnya Keminyakan Tersebut Untuk Memastikan Kelancaran Arus Budik Maupun Arus Balik Lebaran Tahun 2024 Pemerintah 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 Setelah Setelah Provinsi Jambi Johansyah Mengatakan Penghentian Aktivitas Angkutan Batu Barang Dilakukan Untuk Memastikan Kelancaran Arus Mudik Maupun Arus Balik Idul Fitri 1.445 Hijriah Bagi Masyarakat Sementara Untuk Penghentian Aktivitas Angkutan Barang Dengan Sumbu 3 Atau Lebih Juga Turut Diatur Dalam Momen Lebaran Kali Ini Pembatasan Untuk Kendaraan Tersebut Berlaku Sejak Tanggal 5 Hingga 16 April 2024 Angkutan Batu Barang Untuk Menghadapi Idul Fitri Ini Kita Sudah Ada SE Gebenur Bahwa Mulai Tanggal 3 April Sampai 18 April Itu Angkutan Batu Barang Kita Hentikan Dan Ini Sudah Kita Cek Di Apangan Melalui Tim Satgas Kabupaten Kota Pertanggal 3 Itu Sudah Dihentikan Khusus Untuk Pembukaan Aktivitas Angkutan Batu Barang Di Jalanan Umum Akan Diputuskan Pemerintah Setelah Rapat Evaluasi Pasca Pelaksanaan Uji Coba Yang Sudah Dilakukan Sejak 4 Maret Lalu Penghentian Sejumlah Angkutan Barang Saat Momen Mudik Lebaran Diharapkan Dapat Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat Saat Pembergian Menggunakan Kendaraan Rendi Arta TVRI Jambi Melaporkan Tiga hari Sebelum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijri 2024 Arus Mobilisasi Pemudik Yang Melintas Di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo Mulai Meningkat Dan Saudara Informasi Selekapnya Akan Disampaikan Langsung Oleh Kontributor TVRI Jambi Murhiandi Dari Kabupaten Bungo Selamat Sore Andi Bagaimana Kondisi Terkini Arus Selalu Lintas Di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo Andi Ya Selamat Sore Dapat Baik Dapat Sampaikan Informasi Saya Putar Arus Mudik Lebaran 1445 Hijri Tahun 2024 Pada Hari Ini Masuki Hari Hamin Tiga Arus Mudik Di Jalan Lintas Sumatera Tepatnya Melalui Kabupaten Bungo Dari Jam 6 Pagi Hingga Sore Terpantau Cukup Ramai Dan Lancar Tanpa Ada Kemacetan Berarti Namun Dari Pantauan Kami Di Lapangan Kebanyakan Para Pemudik Menggunakan Kendahan Roda 2 Daripada Menggunakan Kendahan Roda 4 Hal Ini Terpantau Di Kelempatan Lampu Merah Simpang 4 Arah Ke Sumatera Barat Dimana Pemudik Lebih banyak Menggunakan Kendaraan Roda 2 Dengan Nomor 4 Mati Dalam Provinsi Jami Gitu Gitu Juga Kami Dapat Berasakan Informasi Yang Kami Dapat Dari Pos Penamanan Dan Pos Pelayanan Dimana Puncak Punca Arus Mudik Diperkirakan Pada Hari Esok Amin 2 Hingga Amin 1 Lebaran Pemudik Dari Pihak Pos Pemudik Memberikan Ringatan Sekedar Informasi Kepada Pemudik Yang Melawati Kabupaten Bungo Dimana Pada Hamin 2 Dan Hamin 1 Lebaran Dimana Terdapat 2 Titik Pasar Kumpah Yang Mengumpulkan Antara Jalur Lintas Sumatera Meluju Ke Provinsi Sumatera Barat Dimana Diminta Para Pemudik Untuk Berhati-hati Karena Pasar Tumpah Terjadi Mulai Dari Jam 6 Pagi Hingga Sore Hari Begitu Juga Untuk Mengamankan Mudik Lebaran Tahun Ini Pihak Polres Bungo Telah Menirikan 5 Pos PAM Dan Pos Yan Dimana Disini Dapat Kami Informasikan 3 Pos PAM Terdapat Di Perbatasan Acara Kabupaten Meraki Dengan Kabupaten Bungo Kedua Pos Terdapat Di Antara Perbatasan Kabupaten Tepo Dengan Kabupaten Bungo Terus PAM Yang Ketiga Terdapat Perbatasan Antara Damas Raya Dengan Kabupaten Bungo Selanjutnya Untuk Pos Perayan Dan Pos Yang Terdapat Di Ibu Kota Kabupaten Bungo Terdapat Di Perempatan Lampu Merah Depan Kantor Sam Sat Merhungo Dan Depan Haipemar Dalam Kota Merhungo Demikian Dapat Baik Andi Selain Kendaraan Roda 4 Dan Kendaraan Roda 2 Apakah Ada Lagi Angkutan Yang Mendominasi Di Kabupaten Bungo Andi Ya Dapat Kami Sampaikan Juga Ada Terdapat Berapa Kendaraan Yang Mendominasi Seperti Bus Antara Kota Antara Provinsi Sudah Mulai Ramai Melalui Jaro Lintas Mata Seperti Di Kabupaten Bungo Jadi Disini Kami Juga Dapat Informasi Para Petugas Postpam Di Kabupaten Bungo Juga Mewanti Kepada Pemudi Yang Akan Melewanti Jalur Lintas Mata Seperti Untuk Pagi Kendaraan Lodadu Selalu Pengamanan Dimana Pada Hari Sore Ini Sampai Malam Nanti Atau Besok Pagi Hamidwa Bungo Akan Terjadi Di Bungo Hujan Itu Pada Pengendaraan Roda 2 Pengundi Yang mengandalkan Roda 2 Untuk Selalu Berhenti Kalau Seandainya Terjadi Mengantuk Sampai Dipersilakan Untuk Berisahat Di Pos Pelayanan Pada Pos Yang Terdapat Di Simpang Perhimpatan Lampu Merah Di Kanto Samtad Mora Bungo Baik Dan Angka Ini Saudara Naik 23,50% Dibandingkan Dengan 2023 Silam Jumlah Itu Juga Diprediksi Akan Kembali Meningkat Hingga Beberapa Hari Kedepan Aktivitas Penumpang Di Bandara Sultan Taha Jambi Meningkat Drastis Memasuki Hari Keempat Menjelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri Peningkatan Jumlah Penumpang Itu Bahkan Telah Dirasakan Petugas Bandara Sejak Empat Hari Terakhir Tercatat Hingga Empat Hari Jelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri Total Aktivitas Jumlah Penumpang Di Bandara Sultan Taha Jambi Mencapai 15.988 Orang Penumpang Atau Naik 23,5% Dibandingkan Hari Yang Sama Di Tahun 2023 Silam Yang Hanya Mencapai 12.930 Orang Penumpang Dari Jumlah Penumpang Tersebut Terbanyak Terjadi Pada Jumat Dan Sabtu Kemarin Dengan Rincian 4.402 Orang Penumpang Di Hari Jumat Dan 4.938 Orang Penumpang Di Hari Sabtu Manager Airport Operational Service AP2 Bandara Sultan Taha Jambi Dedi Mengatakan Dengan Meningkatnya Jumlah Aktivitas Penumpang Diimbau Kepada Para Pengguna Jasa Bandara Agar Dapat Datang Lebih Awal Sebelum Jam Pemberangkatan Hingga Memperciapkan Diri Sebelum Lakukan Perjalanan Keluar Daerah Dengan Dengan Tingginya Aktivitas Di Bandara Ini Kami Harapkan Kepada Para Pengguna Jasa Bandara Sultan Taha Baik Itu Berangkat Maupun Datang Diharapkan Untuk Yang Keperangkatan Bisa Mempersiapkan Diri Lebih Awal Agar Tidak Terjadi Permasalahan Di Saat Di Bandara Apabila Masih Memiliki Waktu Sper Yang Panjang Jika Terjadi Permasalahan Bisa Ditindak Lanjuti Dengan Sementara Itu Diprediksi Jumlah Penumpang Di Bandara Sultan Taha Jambi Akan Terus Meningkat Hingga Beberapa Hari Kedepan Guna Menciptakan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Selama Arus Mudik Petugas Gabungan TNI Polri Dan Tidak Kesehatan Disiagakan Di Area Bandara Dan Diharapkan Arus Mudik Kali Ini Dapat Saudara Tiga Hari Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Sejumlah Perusahaan Otobus Atau PO Di Kota Jambi Masih Dipadati Penumpang Yang Mudik Setiap Harinya PO Bus Memerangkatkan 2 Hingga 10 Bus Tujuan Pulau Jawa Tiga Hari Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Pemudik Yang Pulang Kampung Masih Membadati Sejumlah Perusahaan Otobus Atau PO Di Kota Jambi Pantauan Hari Ini Aktivitas Di Sejumlah PO Di Kota Jambi Pasti Dipadati Para Penumpang Yang Melakukan Mudik Selain Itu Aktivitas Di Terminal Alam Barajo Juga Meningkat Yang Didominasi Penumpang Tujuan Pulau Jawa Maupun Sebaliknya Dalam Sehari Penyedia Jasa Angkutan Dapat Memerangkatkan 2 Hingga 10 Bus Dengan Pemerintah Provinsi Jambi Menghimpau Agar Penyedia Angkutan Mulai Menambah Armada Harga Tiket Bus Dengan Tujuan Pulau Jawa Masih Terbilang Murah Di Harga 400 Hingga 600 Rupiah Salah Seorang Direktur Sukoyo Mengatakan Puncak Modik Lebaran 2024 Ini Terjadi Sejak Tanggal 3 Kemarin Dan Puncaknya Pada Tanggal 5 Yang Memerangkatkan 10 Bus Dalam Sehari Namun Jika Dibandingkan Tahun Kemarin Terhitung Sejak Masuk Ramadhan Hingga Akhir Ramadhan Tahun Ini Terjadi Sedikit Penurunan Penumpang Yang Melakukan Mudik Sementara Itu Saat Ini Jalan Lintas Sumatera Tepatnya Di Ruas Jalan Lingkar Barat Terpantau Aman Dan Lancar Untuk Aktivitas Kendaraan Volume Kendaraan Didominasi Kendaraan Pribadi Agar Arus Mudik Berjalan Lancar Unsur Fokopinda Provinsi Jambi Juga Memperlakukan Pemberhentian Aktivitas Batubara Sejak Tanggal 3 Hingga 18 April Mendatang Jika Masih Terdapat Angkutan Batubara Yang Melintas Maka Akan Dilakukan Sanksi Tegas Yogi Ramadhani TVRI Jambi Melaporkan Jumlah Jumlah Pemudik Yang Melintas Di Ruas Jalan Lintas Sumatera Muara Bulian Tembesi Mulai Meningkat Dan Saudara Kendaraan Yang Melintas Didominasi Oleh Kendaraan Roda 2 Roda 4 Dan Juga Bus Ruas Jalan Lintas Muara Tembesi Muara Bulian Saat Ini Mulai Terjadi Kepadatan Kendaraan Yang Melintas Pun Hampir Merata Dilalui Berbagai Jenis Kendaraan Yakni Kendara Roda 2 Aida Mengatakan Selama Dalam Perjalanannya Mudik Dari Kota Jambi Menuju Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Situasi Arus Lintas Cukup Ramai Lancar Selain Itu Kondisi Jalan Yang Sudah Cukup Baik Membuat Pemudik Merasa Nyaman Saat Melintas Sehingga Tidak Lagi Khawatir Dalam Berkendara Meski Hanya Menggunakan Sepeda Motor Menuju Kampung Halaman Sudah Menggunakan Roda 4 Maupun Bus Sementara Itu Ruas Jalan Lintas Subata Di Kabupaten Batanghari Merupakan Salah Satu Jalur Alternatif Bagi Pengendara Khususnya Pemudik Dari Kota Jambi Dan Pulau Jawa Menuju Sumatera Barat Adi Juniawan TVRI Jambi Melaporkan Penjabat Bupati Merangin Ajak Para OPD Pemerintah Kabupaten Merangin Untuk Berfikir Dan Terus Berinovasi Informasi Selengkapnya Saya Jada Saudara Tetaplah Bersama Kami Terima kasih Bupati Bupati Merangin Mukti Meluncurkan Program Daerah Kristal Atau Kemiskinan Ekstrim Inflasi Dan Stunting Tidak Ada Lagi Penjabat Bupati Merangin Mukti Mengajak Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Atau OPD Di Jajaran Pemkap Merangin Untuk Berfikir Sambil Terus Berinovasi Bagaimana Bisa Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Atau PAD Mukti Juga Meminta Para Kepala OPD Di Jajaran Pemkap Merangin Untuk Berlomba Melobi Anggaran Di Pemerintah Pusat Sehingga Pembangunan Kabupaten Merangin Bisa Terus Bergulir Apalagi Merangin Merupakan Wilayah Yang Luas Ketika Sementara Anggaran Terbatas Dan Sudah Ada Peruntukannya Untuk Pembangunan Di Tempat Lain Mukti Mengatakan Inovasi OPD Menentukan Pendukung Penilaian Indeks Prestasi Daerah Di Tingkat Nasional Sebagaimana Diketahui Pemkap Merangin Pada Tahun 2023 Mendapat Predikat Inovatif Meningkat Dibanding Tahun Sebelumnya Hanya Predikat Kurang Inovatif Untuk Itu Mukti Mengajak Seluruh OPD Untuk Meningkatkan Prestasi Tersebut Menjadi Sangat Inovatif Pada Tahun 2024 Karena Ini Sangat Penting Jadi Bapak Ibu Sudah Sebelian Sebenarnya Inovasi Ini Dari Dulu Sudah Dan Yang Melakukan Ini Bukan Setingkat Kepala Dinas Kepala OPD Mulai Dari Anak Kecil Sudah Ada Inovasi Inovasi Ini Salah Satu Yang Dilakukan Pertama Untuk Mempermudah Mempercepat Kemudian Menghasilkan Sesuatu Yang Sangat Baik Inovasi Sebenarnya Inovasi Begitu Pada Peluncuran Inovasi Daerah Kristal Juga Dilakukan Penandatanganan Fakta Integritas Yang Ditandatangkani PJ Bupati Merangin Bukti Dan Para Kepala OPD Di Jajaran Pemkap Merangin Kegiatan Digelar Di Auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin Romadhan Cermita Kasal TVRI Jambi Melaporkan Pemberian Bantuan Dumisake Untuk Pelaku UMKM Yang Disiapkan Oleh Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 Diprediksi Akan Turun Dari Tahun-tahun Sebelumnya Dinas Kooperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi Akan Kembali Menyalurkan Bantuan Dumisake Untuk Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Namun Jumlah Penerimanya Diprediksi Akan Menurun Dari Tahun-tahun Sebelumnya Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Sardaini Mengatakan Untuk Tahun 2024 Hanya Ada 2.000 Bantuan UMKM Yang Akan Disalurkan Kepada Masyarakat Penurunan Ini Dikarenakan Sudah Tercapainya 4.500 Target Pemberian Bantuan UMKM Yang Disalurkan Selama 2 Tahun Berjalannya Program Dubisakit Tersebut Hingga Akhir Tahun 2023 Total Pemerintah Provinsi Sudah Menyalurkan Bantuan Modal Kerja Untuk 5.053 Masyarakat Yang Bergerak Pada Bidang UMKM Walaupun Sudah Melebihi Target Sasaran Pemerintah Masih Akan Menggelontorkan Anggaran Untuk Bantuan Ini Agar Mendorong Pertumbuhan UMKM Yang Memberikan Keuntungan Bagi Perekonomian Daerah Khusus Untuk Tahun 2024 Penyaluran Dubisake UMKM Ditargetkan Bisa Terrealisasi Paling Lama Pada Bulan Juli Mendatang Sudah Menyalurkan 5.500 Lebih UMKM Target Kita Sudah Tercapai Jadi Kena Banyak Ketutuhan Masyarakat Jadi Kita Tetapi Masih Menyalurkan Bantuan Tersebut Pada Tahun 2024 Bantuan Bantuan Dumisake UMKM Yang Diberikan Pemerintah Provinsi Jambi Menyasar Untuk Tiga Kategori Mulai Dari Bantuan Untuk UMKM Emak-Emak Milenial Serta Wira Usaha Pemula Rendi Arta TVRI Jambi Melaporkan Saudara Saudara Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Satuan Gabungan Dari TNI Polri Bersama APH Rumah Tahanan Kelas 2B Kota Sungai Penuh Melakukan Razia Bagi Tahanan Kegiatan Itu Bertujuan Untuk Memberantas Halinar Di Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Satuan Gabungan Dari TNI Polri Serta APH Rumah Tahanan Kelas 2B Kota Sungai Penuh Melaksanakan Razia Berantas Halinar Pada Kegiatan Tersebut Aparat Gabungan Tidak Menemukan Barang Terlarang Atau Berbahaya Pelainkan Menemukan Alat Yang Melanggar Aturan Keamanan Dan Ketertiban Rumah Tahanan Seperti Menemukan Sikat Gigi Sebanyak 5 Buah Pisau Cukur 5 Buah Korek Apigas 3 Buah Botol Parfum Kaca 2 Buah Pinset 1 Buah Sendok Besi 4 Buah Kelas Kaca 1 Buah Dan Kaleng Besi 1 Buah Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Kota Sungai Penuh Indra Yuda Mengatakan Selain Memeriksa Alat Yang Berbahaya Dan Melanggar Peraturan Satuan Gabungan Juga Mengecek Urin Dari Para Tahanan Dan Hasilnya Sebanyak 20 Orang Warga Binaan Negatif Mengkonsumsi Narkoba Indra Yuda Juga Mengatakan Dengan Ditemukan Barang-barang Yang Masih Melagar Peraturan Dan Keamanan Lapas Maka Para Petugas Akan Terus Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan Bagi Warga Binaan Dilapas Kelas 2B Kota Sungai Penuh Fahlan TVRI Jambi Melaporkan Mendekati Lebaran Idul Fitri Harga Jual Hewan Ternak Mulai Alami Peningkatan Informasi Selekapnya Akan Kami Hadirkan Usajin Dan Tetap Lampur Sama Jambi Hari Jambi Jambi mengklaim 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, kenaikan harga daging segar serta daging ayam potong dan ikan di pasaran masih dalam kategori wajar. 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga komoditas pangan terutama daging segar dan daging potong serta ikan air tawar di pasar tradisional di wilayah Kabupaten Sarolangun berangsur naik. Kenaikan bervariasi tergantung kualitas. Seperti harga daging kerbau dan daging sapi dijual antara Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya, Rp140.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong di tingkat pengecar mencapai Rp45.000, naik Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sedangkan ikan air tawar jenis ikan emas dijual Rp42.000, naik Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Ikan nila dijual Rp38.000 per kilogram, naik Rp7.000 dari harga sebelumnya. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kepotensara Langun, Dulmu'in, saat dikonfirmasi mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas daging masih wajar. Dianggap tidak wajar jika harganya melonjak tajam, sehingga memicu kenaikan harga komoditas lainnya. Sementara untuk memenuhi permintaan masyarakat jelang lebaran, pihaknya telah menyiapkan stok persediaan hewan ternak jenis sapi dan kerbau, mencapai 248 ekor. Dari jumlah ini, akan terjadi surplus 7 ekor hewan ternak. Karena berdasarkan pembetaan untuk 11 kejabatan dalam Kabupaten Saro Langun, jumlah kebutuhan hewan potong hanya 241 ekor. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara mendekati lebaran Idul Fitri, harga jual hewan ternak mulai mengalami peningkatan. Seperti di pasar ternak muara bulian Batanghari, lonjakan harga mencapai Rp1 hingga Rp2 juta. Harga jual hewan ternak di pasar ternak muara bulian Kabupaten Batanghari saat ini mulai mengalami peningkatan. Kenaikan harga bervariasi disesuaikan dengan ukuran atau bobot ternak sapi yang diperjual belikan. Salah seorang peternak muliaudah mengatakan, untuk kisaran kenaikan harga jual sapi mencapai Rp2 juta atau dari harga Rp12 juta menjadi Rp14 juta. Meningkatnya harga jual ini dipengaruhi dengan momen Idul Fitri, serta menyesuaikan dengan biaya angkut hewan ternak yang kini juga mengalami kenaikan. Namun demikian, kondisi kenaikan harga tersebut tidak begitu mempengaruhi terhadap jumlah pembeli. Sementara hewan ternak yang diperjual belikan di pasar ternak Marabulian tidak hanya berasal dari peternak lokal, namun juga terdapat peternak dari luar daerah seperti Lampung maupun Palembang. Ada jeniawan TVRI Jambi melaporkan. Saudara jelang hari raya Idul Fitri, para pedagang kue kering diserbu pembeli. Meningkatnya jumlah pembeli tentu berdapat baik bagi pendapatan para pedagang kue kering. Bagi Anda yang tidak ingin repot untuk melengkapi jamuan pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pasar tradisional sengeti Mora Jambi bisa menjadi salah satu referensi. Karena di sini aneka makanan ringan dan kue kering dijajakan oleh para pedagang. Salah seorang penjual kue kering, Ardi, mengatakan, peningkatan penjualan telah terjadi sejak satu pekan sebelum lebaran. Peningkatan mencapai 80% dibanding hari biasa. Dalam satu hari, Ardi mampu merauk pendapatan mencapai 8 hingga 9 juta rupiah. Harga kue kering di pasar tradisional sengeti ini bervariasi, mulai dari 40.000 hingga 100.000 rupiah per kilogram. Sedangkan jenis kue yang banyak diminati masyarakat, yakni kue nastar, kacang thailand, dan bolu moza. Berbagai jenis kue khas lebaran dapat ditemukan di pasar sengeti Mora Jambi. Kue kering yang dijual ini merupakan produk dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Mora Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, roti kukus thailand menjadi salah satu makanan yang menarik perhatian di pasar beduk di Kota Baru Jambi. Meski terbilang baru, roti kukus thailand ini mampu menarik minat pembeli yang ingin mencari menu berbuka puasa. Pasar beduk yang berada di kawasan Kota Baru, Kota Jambi hingga saat ini masih dipadati pengunjung, khususnya jelang berbuka puasa. Di pasar beduk ini beragam makanan dijual pedagang. Namun, ada satu makanan yang menarik perhatian, yakni roti kukus thailand. Roti kukus thailand ini memiliki beragam varian, seperti matcha crumble, coklat, tiramisu, dan tiramisu crumble. Pemilik dagangan, Rudi mengatakan, roti thailand kukus ini merupakan produk yang baru di Jambi. Pada bulan suci ramadhan ini merupakan momen yang tepat untuk menjual dan mengenalkan produk ini pada pembeli. Kelebihan roti ini dikelembutannya dan bisa bertahan lebih dari satu hari. Selain itu, juga roti ini bukan hanya untuk cemilan saja, tetapi juga bisa dijadikan oleh-oleh. Bahkan dalam sehari, pihaknya juga mendapatkan omset hingga ratusan juta rupiah. Harga roti kukus thailand ini hanya dijual mulai dari harga 3 sampai 5 ribu rupiah saja. Dengan harga segitu, dapat memilih rasa apa saja yang diinginkan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Daput Silalahi. Dan saya Nastasya Lagam bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!